Ya kita kembali ke lapangan hijau, inilah dia perebutan juara pertama antara Endang Witarsa melawan Putra Agung Kita lihat tendangan gawang untuk Endang Witarsa Siapakah yang layak menjadi juara ini dia, pemain yang sangat mungil Audi Kita lihat, Endang Witarsa mulai membangun serangan dari sisi sebelah kiri Ada siapa yang duduk di sana, masih bisa dihalau Yang kita lihat terjadi seperti apa yang terjadi, masih bisa dipatahkan dari lidi pertanian yang sangat bagus Ditunjukkan oleh Putra Agung Permainan stopnya tadi sangat ketat bung, ketatnya seperti gos kaki baru Lagi-lagi, menghasilkan tendangan sudut untuk Endang Witarsa Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 pemain yang disana, ada apa yang terjadi di sana Masih bisa dihalau dari pemain-pemain Putra Agung Terjadi skripit di sana, apa yang terjadi Lagi-lagi masih bisa dipertahankan, kedua tim bermain menyerang sampai di India Pemain yang banyak dilakukan oleh supporter Audi Mempunyai skill yang sangat bagus Lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam Oh, ternyata tendangan penjuru Kita lihat apa yang terjadi di sana Tendangan penjuru Untuk Putra Agung, angkat bola Nah, bukan apa yang terjadi di sana Bundulan yang sangat bagus Namun belum berbuah hasil Sehingga skor sampingan saat ini masih kosong-kosong Lambungkan bola ke depan, ada siapa yang disana Ada nomor Bunggung 25, Otakati sendiri Ya, lagi-lagi Bola meninggalkan lapangan pertandingan Ya, terjadi serangan apa yang terjadi di sana Lihat Kota Katik sendiri Putra Agung membangun serangan Dari sisi sebelah kiri Lagi-lagi Putra Agung Nomor Bunggung 25, pendek saja ada kami di sana Masih bisa dihalau dari Back-back yang sangat tangguh Di pertujuan oleh Endang Witarsa Terjadi serangan balik sana Warpung 24, empat bola sendiri saja Ada siapa yang disana Oh, ternyata terjadi miskomunikasi Lagi-lagi Sampai dengan saat ini skor masih kosong-kosong Pendangan gawang saja untuk Endang Witarsa Kita lihat bola pendek saja Panen warpung 10 Lagi-lagi warpung 10 di sana Membawa bola sendiri Ada siapa yang dituju di sana Dan warpung 4 Lagi-lagi warpung 4 Terjadi kehilangan bola di sana Ya kotak-kotik saja di sana Lambungkan bola Ada siapa yang dituju? Kita lihat Masih bisa dihalau Lilih pertahanan yang sangat koko Di pertujuan Putra Agung Sampai dengan saat ini Kita lihat terjadi Satu-dua sesuatu di sana Masih bisa dihalau Lambungkan bola ke depan Ada siapa yang dituju? Masih belum membahayakan Untuk sektor pertahanan Endang Witarsa Lihat-lihat Serangan bali ada warpung 10-4 Sendiri kotak-kotik Masih bisa dihalau Penjaga gawang yang sangat bagus Dipertunjukan oleh Penjaga gawang Nomor punggung 20 Dari Putra Agung Tenang lagi Bisa ke tengah Kedepan Eh, eh, eh Jangan di gawang Jangan di gawang Bisa kembali sudah Komor punggung 26 masih bisa dihalau oleh pemain dari Endang Widarsa pemain nomor punggung 18 menjadi lini paling pokok sampai dengan saat ini berada di sektor sebelah kiri kita lihat lemparan ke dalam namun nomor punggung 37 ada siapa yang setuju? lemparan jauh ke depan dibuang saja oleh pemain-pemain dari Endang Widarsa lemparan jauh ke depan ada siapa yang dituju masih bisa dihalau lemparan jauh ke depan bermain dengan loyalitas yang sangat tinggi lagi-lagi ngambil ancang-ancang di sana pemain dari Putra Agung lambungkan bola ke depan siapa yang dituju? lemparan yang sangat bangun ia terjadi skripit di sana masih bisa dihalau pemain-pemain dari Putra Agung apabila pertandingan ini berakhir dengan skor kosong-kosong maka untuk penentuan juara diadakan melalui adu penalti siapakah yang layak menjadi juara kita tunggu dalam 20 menit ke depan lambungkan bola ke depan siapa yang dituju di sana? bola meninggalkan lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Endang Widarsa pemain nomor punggung 4 pemain sangat bagus sampai dengan saat ini kedua pelatih belum melakukan pergantian pemain masih percaya kepada pemain-pemain yang ada di lapangan lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam ini dia nomor punggung 37 yang memiliki lemparan yang sangat jauh kita lihat ada 1, 2, 3, 4 pemain di kotak penalti dari Putra Agung sepaknya belum berubah hasil sampai dengan saat ini duit, duit, duit ini dia nomor punggung 24 sendiri saja over kepada nomor punggung 4 nomor punggung 4 sampai terjadi di sana menghasilkan tendangan gawang untuk Putra Agung ini dia pemain nomor punggung 37 lambungkan bola ke depan ada siapa yang dituju? ayo pakai tengah lapangan, tahan, tengah lapangan tahan, tengah, tengah ngepres bareng, bareng, ngepres bareng, bareng oke kembali, kembali, kembali dapat, dapat ya lagi-lagi Jojo, Jojo ada siapa yang dituju di sana masih terjadi perubukan yang pertama baru saja usaha di sisi sebelah kanan sedangkan untuk Endang Witarsa berada di sebelah kiri dari tribun kemudian terlihat kendangan gawang ada siapa yang dituju di sana lambungkan bola ke depan ini dia pemain yang baru saja masuk Sri Kandi dari Putra Agung lagi-lagi ada Audi di sana patah katik Audi jadi perebutan bola di sana main nomor punggung 16 dari Putra Agung bawa bola ini dia nomor punggung 24 lemparan ke dalam dilakukan oleh Tegar kita lihat Tegar ada siapa yang dituju di sana ada nomor punggung 38 38 mencari teman di sana patah katik sendiri ada nomor punggung 38 ya kita lihat patah katiknya 68 minta agar teman-temannya mendekat jadi sepak pojok untuk Putra Agung dilakukan oleh nomor punggung 37 ini dia kita lihat siapa yang dituju di sana ya masih belum bisa berbuah hasil kalau kita lihat ini kedua tim ini melakukan transis serangan yang cukup bagus kita lihat kita berikan saat ini kedua tim bermain dengan offensive ini mempanggung serangan tidak kenal-kenal bekerja ini dia kita kembali ke lapangan ada nomor punggung 10 di sana ada nomor punggung 4 Jojo di sana terjadi pelanggaran di sana masih bisa dihentikan ya ini dia kita lihat tendangan bebas ini sangat-sangat berbahaya ini apakah bisa mencubol gawang dari Putra Agung ada Audi yang mengambil di sana si pemilik tendangan maut kita lihat ancang-ancang dia di sana lagi-lagi siapa yang dituju di sana nampaknya bola belum begitu maksimal yang dilakukan oleh Audi lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh nomor punggung 18 sehingga menghasilkan tendangnya dengan pojok ini Bung kepada Endang Witarsa lambungkan bola ke depan siapa yang dituju di sana ternyata salah pengertian yang dilakukan pemain dari Endang Witarsa lemparan saja ke dalam yang dilakukan oleh Putra Agung ke depan dia apa yang terjadi di posisi kanan oh masih mengusah tapi masih bisa dihalal oleh pemain dari Endang Witarsa sepertinya dua tim ini cukup berhati-hati dalam melakukan serangan ini betul sekali karena sampai dengan saat ini pada saat waktu final bermain dengan bagus kedua tim jauh dengan permainan yang terjadi hampir saja hampir saja terjadi kesalahan di sana dilakukan oleh penjaga gawang dari Endang Witarsa ya Audi di sana terambat apa yang terjadi oh masih bisa dihalal oleh penjaga gawang dari Putra Agung luar biasa pertandingan penal pada sore kali ini kedua tim sangat menunjukkan semangatnya dalam bertanding ya disini terjadi serangan balik sana jadi pelanggaran menghasilkan tendangan bebas untuk Putra Agung kita lihat siapakah yang akan mengambil mampukah membobol gawang dari Endang Witarsa jarak yang begitu dekat kita lihat ada siapa yang mengambil di sana tapi kita lihat ini pemain yang sabar kualitas yang mengambil tendangan bebas apakah bisa membobol dari gawang Endang Witarsa apa yang terjadi masih melebar di di kanan gawang hatta itu dia kita akan menyapa dari supporter kedua tim mana supporternya dari Putra Agung wow sangat luar biasa ini sporternya mana supporter dari Endang Witarsa wih seperti kita ketahui tiket terjual habis 30 ribu penonton betul bu sejak tiket dijual online langsung habis ini bu karena ini merupakan partai yang sangat ditunggu-tunggu ini betul sekali karena ini adalah partai penggensi ini partai final di kelompok umur U11 ke depan saja dia melebar mencari rekannya ke tengah over ke kanan apa yang terjadi masih bisa dipatahkan kembali lagi langsung saja ke depan ternyata tidak ada pemain yang dituju terlihat sepak pojok kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 Jojo pendek saja kepada punggung 24 kerjasama disana 1-2 sentuhan berdual disana ternyata pemain dari Putra Agung gak mau kalah bu luar biasa transisi dalam bertahan oh apa yang terjadi ke depan dia kontraten yang dilakukan apa yang terjadi oh ternyata keluar saja menghasilkan gol kalau kita lihat serangan dari Putra Agung sangat bagus tinggal menunggu penjelasan akhirat ini kedua tim bertahan dengan bagus bertahan bagus menyerang bagus ya Audi ada capek di sana terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor punggung 39 dari Putra Agung sendangan kedepan oleh Tegar ada capek yang dituju di sana masih bisa dihalal oleh Jujur Jujur di capai di sana ini dia pemain yang sangat linca striker yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh Endang Lidarsa nomor punggung 39 di tengah apa yang terjadi masih bisa dihalal apakah untuk pertandingan kali ini berakhir dengan skor kosong-kosong kalau skor kosong-kosong ini bung langsung adukin aluti ini bung betul sekali disini untuk mental para pemain sangat diutuk ini bung siapa yang bermental bagus itulah yang akan menjadi juara apabila skor kosong-kosong betul sekali jadi bukan hanya transisi menyerang saja transisi bertahan tetapi mental juga disini harus di uji bung ternyata babak kedua telah selesai luar biasa kita lihat apa yang terjadi luar biasa lagi-lagi satu main dengan orang punggung 40 kita lihat apa yang terjadi di sana oh ternyata gol tenang yang begitu dingin kedua tim sudah mengikuti intrusi penalti yang penting penalti percaya diri pasti membuat hasil yang bagus iya penjelamatan yang luar biasa dilakukan oleh penjaga kawan dari putra agung sehingga mampu menjadi juara untuk kali ini yang ada di sekat yang pertama dalam usia 11 tahun ini untuk sekarang terlihat set ke ke